Kalau kita mengenali Orde Baru itu, yang kita kenal dengan Orde Baru itu adalah kolusi, korupsi, nepotisme. Maka kami mahasiswa dulu sama Bung Rai, kami menggaungkan, mahasiswa Indonesia dulu menggaungkan semangat demokrasi melalui gerakan reformasi itu, menentang yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, jadi yang pertama kita kenali, watak dan karakteristik Orde Baru, kekuasaan Orde Baru itu adalah anti-demokrasi. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan sekarang, dengan putusan MK, itu sebagai sebuah puncak gunung es. Saya dua tahun lalu itu sudah berteriak, menolak yang namanya tiga periode. Menolak penundaan pemilu, yang itu tiga periode disampaikan partainya siapa? Bung Paldo, kemudian penundaan pemilu partainya Pak Saleh. Jadi, dengan putusan MK itu, itu mengkonfirmasi ada perilaku KKN di sana. Baik, saya potong sebentar. Ini kritik untuk penguasa artinya, tapi bukan KPDIP itu adalah bagian dari penguasa. PDIP itu kan partai utama pengusung. Oh iya, artinya terhadap yang baru-baru ini, karena itu disampaikan oleh Bu Mika. Oh jadi bukan kritik untuk diri sendiri ya? Gitu loh, artinya bahwa perilaku kekuasaan yang kolutip, kolutip, dan nepotis, itulah yang diingatkan oleh Bu Mega kepada kita semua. Terima kasih telah menonton!